Shalom saudara-saudariku, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ketika mendengarkan permenungan ini. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, pada waktu itu Petrus dan teman-temannya ini sudah satu malam, semalaman penuh mereka pergi melaut menjala ikan, hingga mereka kembali ke darat, tapi selama semalaman mereka rupanya tidak menangkap apa-apa. Pada siang-siang hari, pada terik, Petrus bercakap-cakap berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian di tengah terik matahari ini, tiba-tiba Yesus datang kepada Petrus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu di tempat itu. Tentu ini pengalaman yang tidak mudah diterima. Maka Petrus mengatakan, Tuhan, sudah semalaman kami menjala ikan, satu malam, kami tidak menangkap apa-apa. Kok tiba-tiba disuruh siang-siang begini? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus ini, tidak masuk akal bagi Petrus. Karena orang kalau menangkap ikan, biasanya malam hari. Ini siang-siang disuruh. Tapi menarik sekali dalam Injil, bahwa akhirnya Petrus mengatakan demikian. Tuhan telah sepanjang malam kami menangkap ikan, dan kami tidak dapat apa-apa. Tetapi, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Maka siang itu, Petrus kemudian menebarkan jala, lalu kemudian dia menangkap banyak ikan. Saudara-saudariku yang terkasih, Apa yang mau dikatakan Yesus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar menebarkan jalan di laut yang lebih dalam. Tapi Yesus mau mengajak Petrus, juga mau mengajak kita. Untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam itu adalah bertolak, bekerja, berkarya bersama dengan Tuhan. Setelah semalaman mereka menjala ikan, mereka gagal total. Tapi begitu sekali ia menebarkan jala. Karena ia menebarkan jala, karena mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, dia kemudian mendapatkan hasil yang melimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, Kalau orang mengatakan kegagalan adalah awal dari keberhasilan, Lewat Injil hari ini, Yesus mau mengatakan kegagalan adalah awal untuk semakin beriman. Sebab ketika kita berkarya, ketika kita bekerja bersama dengan Yesus, saat itulah kita menemukan hasil yang melimpah dalam hidup kita. Maka ketika kita diajak bertolak ke tempat yang dalam, Yesus mau mengajak kita, jangan mengandalkan kemampuanmu, jangan mengandalkan pengetahuanmu, pengetahuanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah Kristus yang sudah memberikan dirinya. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus, ketika kita diajak untuk bertolak ke tempat yang dalam. Sebab di tempat yang dalam itu, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.